Ini adalah Lenovo Yoga, tapi Yoganya ini gak kalah sama kayak Yoga yang lain. Tapi bukan Yoga yang pake GPU yang lain. Sekarang ini, Lenovo-nya itu sekarang yang bawa GPU Intel terbarunya di seri i7. Eh sorry, 7i-nya cuy. Yang mana ini laptop pertama kita juga dengan performa GPU Intel. So, gimana nih performanya? Pertama, ini adalah laptop 16 inci slim punya ya. Tepatnya, ini punya nama Lenovo Yoga 7i 16 inci. Laptop dengan klasifikasi Intel Evo pula. Tapi performanya juga tetep ngebut cuy. Selain pake GPU Intel Arc A370M, GPU discrete-nya entry-level punya Intel. Ya, yang mana ini penantang Nvidia MX sama AMD-nya punya. Dia laptop ini punya udah pake Intel i7-12700H. Spek CPU performa bukan seri P, apalagi U-series cuy. So, disini lu bisa ekspektasi sekenceng apa untuk laptop tipis yang satu ini. Ya, kalo dari spek GPU-nya sih udah sama kenceng ya kayak laptop tipis yang pernah kita bahas juga. Dan GPU-nya ini bisa kasih tenaga lagi cuy buat performa grafisnya. Udah sih, itu aja ini jadi salah satu potensi kalo lu pengen punya laptop tipis dengan tenang gitu. Dengan tenang dan nyaman gitu. Tapi buat laptop Lenovo-nya sendiri, gue juga cukup puas ya sama yang dihadirkan pada laptop kali ini. Walaupun beratnya ini kayak laptop gaming yang dipadetin, yaitu sekitar 2,1 kilo-an. Ini tetep masih aman kalo lu bawa-bawa kemana dan lu taro dalam tas lu gitu. Ini seriusan banget ya. Ditambah juga dari charger-nya yang bersahabat ukurannya, jadi no worries lah kalo lu bawa laptop sebesar ini. Mereka juga ngebuat desain Lenovo-nya ini flat design. Namun curvy di sisi sampingnya itu nunjukin kalo laptop ini tuh terlihat minimalis. Namun mengintimidasi pula kalo laptop ini tuh bukan laptop biasa loh. Tapi kelasan premium punya. Seriusan, dari bahannya juga full metal chasis ya. Call to the touch ya, ga flex pula. Hinsnya durable juga buat nopang nih laptop jadi 2 in 1s ya. Flip mode, tablet itu pun bisa juga. Cuma sayang nih, untuk mode tabletnya laptop ini ga punya rubber fit di area keyboardnya. Ya jadi ga disarani nih di surface kasar kalo dipake mode seperti itu. Better sambil dipegang pake tangan aja biar ya yang penting tuh laptopnya masih bisa flexing. Bisa bergaya cuy. Lanjut, laptop ini bisa dibuka pake satu tangan dengan grip buat ngebantu bukanya. Bukan suatu masalah lagi. Dan layarnya ini ga wobble di meja light toy pula. Ini nice banget. Terus buat sisi keyboardnya full size. Asik ada lamp padnya. Pas dengan ukuran laptopnya. Shortcutnya komplit. Sampai ada dedicated buttonnya untuk media buttonnya. Feel typingnya asik. Tektalnya kerasa dengan travel distance-nya cukup rendah. Ada tombol arrow juga. Walaupun atas bawahnya ini jadi 1 tombol dibagi 2 ya. Dan untuk brightness keyboardnya ini cuma backlit putih 2 tingkatan aja. Dan untuk touchpadnya super luas dengan posisi sejajar sama spacebar-nya. Lalu hal yang bikin gua suka banget sama laptop ini tuh yaitu udah dapet SD card slot yang full size. Susnya yang gede gitu ya. Enak buat cek data video. Ga perlu pake USB hub lagi. Ini yang harus jadi standar laptop tipis sih gua rasa ya. Sisanya sih buat portnya udah tetep asik ya. Ada HDMI, 1 USB A di sisi kirinya. Terus ada 2 USB C Thunderbolt 4. Kanannya ada tombol power, USB sama jack audio pula. Komplit buat laptop bentukan tipis kayak gini. Kalo airflownya aman ya. Di hintsnya tuh ada exhaust-nya. Dan di dalamnya pun juga ada 2 kipas buat ngebantu pendinginannya. Jadi sudah oke juga nih buat desain si laptopnya. Jadi buat Lenovo Yoga 7 ini mungkin salah satu desain laptop yang terlihat sangat profesional untuk di beberapa kalangan. Terlebih untuk para pebisnis ini laptop sih sangat cocok. Karena selain lu bisa memanfaatkan si desain to in-one laptopnya ini dengan baik. Ya walaupun jatuhnya pamer juga. Tapi seenggaknya dengan display bawaan yang besar juga. Lu gak kesulitan lah pake si laptopnya. Yang biasa itu ya laptop tipis, identik dengan ukuran layar yang kecil juga gitu. Eh buat displaynya sendiri. Ya ini pun juga udah memiliki resolusi WQXGA. Yaitu di 2K yang gede sedikit. Karena rasionya itu di 16 banding 10. Terus panelnya masih IPS punya. Tapi akurasinya udah mencapai 100% sRGB. Touchscreennya udah bisa juga. Ada low blue light brightnessnya pun juga sampai 400 nits. Dan refresh rate-nya ya sayang masih di 60Hz aja. Jadi ini jelas ya laptopnya itu paling ya cocok buat kerja tentunya. Terus juga buat entertainment di 16 inci pun puas banget pake laptopnya banyak gayanya lu bisa juga. Sama pula buat webcamnya sendiri. Ini udah memiliki resolusi Full HD. Sama ready buat Windows Hello login cuy. Yang mana ini udah jadi standar Intel Evo. Sama ada privacy shutter ya buat nutup secara manual. Biar lebih aman. Dan satu lagi penunjang entertainment ya. Ini laptop udah punya quad speaker. Punya 4 buah speaker ya. Yang mana 2 dekat hint sama 2 lagi ya. Don't firing seperti biasanya. Serta dibarengin suaranya di sama si Doblevision Atmos ya. Ini otomatis punya kuatat speaker laptop yang premium cuy. Serta dibarengin suaranya. Serta dibarengin suaranya di dukungan kan. Dan satu lagi kan. Kemudian jelas datangan YouTube 3. Serta dibarengin suaranya. Yang mana-mana 5. Dan satu lagi kan. Serta dibarengin suaranya. Dan satu lagi kan. Dan satu lagi kan. Sekarang kita bahas soal performanya Yang pertama ini pake Intel Gen 12H Series I7-12700H Yang mana punya konfigurasi 6P Core, 8E Core, 20 Thread IGPU-nya pake Intel Iris Xe Graphics 96EU Lalu discrete Intel-nya itu menggunakan Intel Arc A370M 4GB GDDR6, 128XE Vector Engine Terus RAM-nya 32GB LPDDR5, 4800MZ Dan 1TB SSD M.2.2 NVMe Gen 4 Ini udah oke banget Cuma ya kalo buat upgradabilitas agak terbatas Paling cuma upgrade SSD aja kalo mau Karena RAM-nya ini udah solder sama SSD-nya itu gak ada slot tambahan lagi Cuma uniknya, si laptop ini pun kalo kita liat lagi Dia tuh pake SSD yang pendek SSD poncelnya itu 2242 Kenapa gak full ya? Aneh juga Tapi buat performanya sih udah lumayan lah Dari pengecasan sintetis disini Dari Cinebis R23 aja Ini udah bisa dapet skor setara dengan I7-12700H lainnya Terus 3DMark buat GPU Intel Arc-nya ini juga lumayan ya Memiliki peningkatan antara dari Xe doang ke Arc yang A370M ini Jadi di 6.800 poin Sama 3.200 poin untuk Firestrike dan juga time span-nya Kalo PC Mark 10 dapet angka di 6.000an poin Sedangkan performa untuk SSD-nya ini agak disayangkan ya Karena Lenovo pake SSD Samsung yang speknya sebenernya biasa aja Itu cuma dapet skor di 3600an Mbps untuk grid-nya Dan juga rate-nya itu di 3035 poin aja Ya so-so lah untuk performanya Lumayan sih memang Tapi yang perlu kalian concern di laptop ini tuh ya performa mobilitasnya Yang kata lainnya tuh ketahanan baterainya Ini menarik nih Kapitasi laptopnya ini udah dapet di 99Wh Dengan dari spek laptop serta display seperti ini Ya ini laptop mantep banget Bisa bertahan 9,5 jam gitu ya Untuk di pengatasan PC Mark 10 ya Yang mana ini sesuai banget dengan Intel Evo yang inginkan juga Ya walaupun gak 10 jam Tapi buat butuhkan laptop seperti ini Ini sih udah tekbal banget baterainya cuy Sama kalo lo masih pengen buat pake testing gaming di PCP Kita juga udah tes ya Yaitu performa A370M-nya ini bisa dimanfaatkan lah Kita juga udah ambil tes antara resolusi 2K sama Full HD-nya juga Di beberapa testing game ringan Ini masih kasih performa yang oke juga Kayak di CSGO dan juga Valorant Di 2K-nya ini bisa berjalan di atas 100fps untuk resolusi 2K-nya Kalo game Dota 2 juga masih ngangkat juga di settingan low-nya Tapi kalo mau high bisa aja ganti ke settingan Full HD-nya Itu bisa dapet di 73fps Terus kalo mau main game bola PS ya sebenernya agak unik ya Ini auto turun fps-nya ketika masuk ke settingan medium Langsung gak playable gitu lah game-nya di 20fps-nya Kayaknya sih kayak belum optimis aja si GPU-nya Sama Genshin Impact juga bentukannya mirip kayak game Dota 2 Ya sebenernya kalo mau mainnya lebih asik Ya kalian style-nya tuh di Full HD aja untuk Genshin Impact ini Ya sampai saat ini sih menurut kalian gimana soal laptop-nya kali ini Ya buat gue sih sebenernya masih oke banget laptop-nya ya Coba aja kalian komen itu kurangnya ada di bagaimana untuk si Lenovo Yoga 7-nya ini Oke Selanjutnya bagian utilitas ini juga udah komplit ya Seperti Bluetooth-nya, Wi-Fi-nya udah standar Evo terbaru juga Serta buat kalian pengen kustomisasi si laptop-nya ini Ya seperti biasa tinggal pake software Lenovo Fantasy juga yang udah ada di laptop-nya Disitu komplit banget lo bisa update driver Terus juga monitor performance si laptop-nya Settingan utilitas lainnya juga ada Seperti pengaturan performa laptop-nya Mau dibuat seperti apa Mau nyantai atau mau yang ngebut itu bisa So buat laptop si Lenovo Yoga 7-nya ini Yang udah pake Intel Arc disini Ini menurut gue menarik banget Memang buat dipake Selama pemakaian pun memang udah fun gitu gue pake Tapi terkadang merasa ya si Intel Arc ini masih belum fully optimized di laptop-nya ini Apalagi untuk sebuah laptop 2-in-1 seperti ini ya Gak tau ini permasalahan driver-nya atau bukan Tapi yang paling mungkin kan ya driver-nya gitu ya si GPU-nya ini Jadi ketika di mode tendanya Mode yang tenda gue gak pake si keyboard-nya ini Kadang-kadang pas lagi nonton Youtube dan gue pengen nonton secara fullscreen Itu ngelag dan gak bisa diputar videonya Mesti refresh ulang si alamannya lagi Bahkan gue gak bisa nonton fullscreen lagi untuk di chrome-nya ini Gak tau deh Dan ditambah juga yang bikin gue yakin permasalahan itu dari si driver-nya ini Itu ketika loading ke fullscreen-nya itu layarnya freakering beberapa kali Dan langsung gak bisa diputar Youtubenya Gak tau nih Ini pas nanti buat Birol tuh bakal muncul atau normal ya Cuma ya sebenernya kondisi ini kadang-kadang terjadi aja Gak setiap saat cuy Sisanya sih ya gue puas banget sama performasi Lenovo ini Dari laptop yang keren dari segi desainnya Dan juga emang gue lagi suka layar gede karena mata gue udah mulai sliwuran ya Kalo baca tulisan kecil juga Jadi si laptop ini salah satu penyelamat gue ya Ya paling itu sih gue ngarep kedepannya untuk si optimisasi GPU-nya itu gimana gitu Si Intel Arc-nya dengan ya laptopnya ini gitu Ini bakal menarik juga gitu ya Oh iya kalo soal harga gue sebenernya jujur aja masih kurang tau Soalnya SKU yang gue pake ini Yaitu di 32GB RAM-nya itu Gak gue temuin di pasaran Sedangkan kalo yang pake RAM 16GB Ini banyak banget yang jual Yaitu di harga Rp22.999.000 Yang mana ini setara sama laptop tipis lainnya yang udah di kelasan premium Kalo menurut kalian gimana sama laptop yang satu ini? Coba komen lagi ya di bawah Oke mungkin itu aja lu pembahasan gue dari Lenovo Yoga 7i 16 inci yang pake Intel Arc GPU-nya Dan tolong bantu share video ini ke temen-temen kalian yang lagi butuh laptop Ataupun referensi laptop baru Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya tentang video ini di kolom komentar Sama like videonya kalo kalian suka Dan follow semua sosial beda kita Yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord Yang semua linknya itu ada di deskripsi Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya Bye-bye